Dan di sini ya, co-order Bapak Genik Sitya dan Bapak Aristo Pertubungi, di mana beliau telah punya penelitian proses untuk menemukan asis investor di Indonesia, khususnya investor pasar modal Indonesia. Kemudian hal ini sangat positif dan kita harapkan untuk Indonesia, kita tahu bahwa sampai dengan satu tunda investor di Indonesia masih sangat, sangat net. Masih kurang lebih 1 juta investor plus investor-investor yang sedang ada pasif yang berjaya bersama Indonesia. Ada sekedar 59.600 orang yang sudah ada di Indonesia. Jadi ini kita harapkan, jadi kita sangat berjaya bersama Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bumar dan 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 Bumar. Ini buat saya seperti ulang kandang. Coming home. Karena saya hafal sekali ada speech-nya sebelum jam 9. Saya datang dari keluar ini mungkin dari jelasan tahun yang lalu di mana aku itu masih pakai kertas. Sekarang semua sudah ada tiga hal yang harus kita sambut secara baik. Pertama adalah software upgrade juga. S&P baru saja menangkap Indonesia sebagai kekasian beri. Itu harus kita syukuri. Kedua adalah berpilihnya gubernur dan wakil gubernur yang betul-betul pro pasar modal di tahun 2017-2022. Dan yang ketiga hari ini lahirnya OKC stop sehat. Harapan juga ingin meningkatkan jumlah pemodal di kursa efek Indonesia secara signifikan. Jakarta ada 44 kecamatan. Dan saya juga konekmen dengan mempunyai kursi dan teman-teman di OKC stop center, wakil gubernur juga di sini untuk kita tingkatkan secara signifikan dalam lima tahun keempat. Juga kita inginkan agar hari ini, hari kiri ini yang ke-100. Mudah-mudahan, mudah-mudahan indeks kita bisa menjadi 6.100. Dalam waktu yang singkat. Terima kasih setelah itu yang membangun lebar. Dan kita sudah kantar di detik ke-35. Sukses semuanya OKC dan mari kita jadikan pasar modal kita menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton